Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, seluruh masyarakat Jawa Tengah Hari ini Rabu, 25 Maret Saya sampaikan update Corona yang ada di Jawa Tengah Sampai dengan pukul 17.30 ini Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah 19 orang Ke 19 pasien positif baru tersebut dirawat Ada di Rumah Sakit Muwar di Surakarta Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang ada 2 Rumah Sakit Wongsonegoro Semarang ada 4 Rumah Sakit Umum Daerah Guteng Purbalingga ada 3 Rumah Sakit Cilacap ada 1 Rumah Sakit Banyumas ada 3 Rumah Sakit Kardinah yang ada di Tegal ada 1 Rumah Sakit Umum Daerah Sudiran Wonogiri ada 1 Rumah Sakit Sujono Magelang ada 2 Dan Rumah Sakit Umum Daerah Seconegoro Wonosobo ada 1 Jadi total di Jawa Tengah Sampai dengan saat ini positif COVID-19 berjumlah 38 orang dirawat 34 dan meninggal 4 orang Sedangkan orang dalam pemantauan berjumlah 2.858 orang Dan pasien dalam pengawasan berjumlah 257 Bapak Ibu saya perlu tegaskan disini penambahan pasien positif Corona di Jawa Tengah sangat signifikan Ini harus menjadi perhatian serius kita semua Alarm sudah berbunyi dan semakin keras dari hari ke hari Maka saya meminta kepada Bapak Ibu Saudara sekalian Semakin waspada Semakin peduli terhadap Bapak ini Saya ingatkan Jangan menyepelekan Jangan merasa kuat dan sehat Lalu berbuat semau sendiri Tanpa mengindahkan himpuan pemerintah Boleh jadi Anda kuat Anda sehat Atau imun Dan Anda sangat bagus Sehingga meskipun tertular Anda tidak merasakan gejala sakit Tapi Ketahuilah Anda tetap bisa menularkan virus ini Pada orang tua Pada anak istri Suami Pada keluarga Jangan sampai nantinya Anda menyesal Karena itu Patuilah Himbawan pemerintah untuk berdiam di rumah Sekali lagi Berdiam di rumah Anda hanya boleh keluar rumah Jika ada kepentingan mendesak Dan ingat Selalu Jaga jarak Serta cuci tangan Setiap kali Anda menyentuh benda Apapun yang ada di luar Bapak Ibu Masyarakat Jawa Tengah yang saya hormati Berikutnya Saya ingin mencermati pergerakan saudara-saudara kita Yang mempercepat mudik ke kampung halaman Kemarin Saya tahu Ada 80 bis yang membawa 1.776 penumpang dari Jakarta ke Jepara Juga terjadi peningkatan penumpang Dari Jabodetabek Yang turun Di terminal-terminal di Jawa Tengah Misalnya Pada 22 Maret yang lalu Di terminal Bulupitu Purwokerto Ada 2.323 penumpang turun Dan di terminal giri Adipurowonogiri Ada 2.625 penumpang Situasi yang sama Juga terjadi di terminal Cepu Ada di Pemalang Di Kebumen Di Wonosobo Ada di Cilacap Dan di beberapa tempat lainnya Saya meminta Kepada Kepala Daerah Teman-teman Bupati Wali Kota Untuk mencermati situasi ini Mohon Lebih tegas Dan ketat Dalam menerapkan protokol kesehatan Data setiap perantau yang pulang Tolong Cek kesehatannya Pantau terus Protokol yang sama Juga harus diterapkan Di level desa Bahkan RT dan RW Dengan demikian Jika ditemukan pasien positif baru Kita akan bisa menelusuri Riwayat kontak Dan pergerakan pasien tersebut Teman-teman Kepala Daerah Juga harus lebih ketat Dalam menghimbau masyarakat Untuk tidak menciptakan kerumunan Silahkan membatasi pergerakan Atau bahkan menutup Tempat-tempat yang berpotensi ada kerumunan Seperti alun-alun Objek wisata Pantai Dan sebagainya Berikan edukasi Kepada warga Untuk menunda Setiap bentuk aktivitas masal Seperti peribadatan Dan resepsi Pernikahan Ingat petunjuk dari Para ulama Bapak Ibu Sekarang ini Sudah terlalu banyak Korban jatuh Bahkan tak sedikit Tenaga medis Yang berguguran Karena itu Sayangi dirimu Sayangi keluargamu Sayangi keluarga kita Bersama kita patuh Ibuan pemerintah Agar tidak semakin banyak Air mata tertumpah Semoga Pagebeluk ini Segera bisa kita lalui Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh